Intro Shalom Jemaah Tuhan Apa kabar? Suka cita tentunya dan tetap Menjadi orang-orang yang bersemangat Hari ini Dalam program Semangat Hati Sehat Aku sehat Aku bahagia dan Aku diberkati Setelah Hari ini kita menjelang memasuki Satu ibadah perdana Kerinduan kita untuk melakukan ibadah Sudah begitu saya rasakan berkobar-kobar Tetapi mari biarlah kita juga tentu bersabar Sambil mempersiapkan diri kita Bahwa ternyata Kita adalah orang-orang yang sangat Memerlukan sekali untuk Beribadah bersama dengan orang-orang percaya Saudara Satu Timotius pasal 4 Ayat 7-8 mengatakan demikian Tetapi Jauhilah tahayul Dan dongeng nenek-nenek tua Latihlah dirimu beribadah Latihan badani terbatas gunanya Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji Baik untuk hidup ini Maupun untuk hidup yang akan datang Saudara Kita tahu bahwa Sejak pandemik kita tidak bisa lagi beribadah Bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja Dan itu menggelorakan satu kerinduan Bahkan kesadaran Betapa pentingnya Ternyata kita perlu beribadah Dan biarlah nanti pada saat New normal Saat kita bisa beribadah Bersama dengan umat Tuhan Mari biarlah kita memiliki Satu sikap yang baru Sikap untuk benar-benar menghargai Melatih diri kita Dalam beribadah Dimana ada kesempatan-kesempatan yang begitu indah Untuk kita beribadah Kita lakukan dengan sekenap hati Kita beribadah bukan hanya sekedar Untuk memuaskan diri kita sendiri Tetapi juga memuaskan hasrat Allah Kita berjumpa Kita bertemu dengan Tuhan Lakukan yuk Lebih lagi dengan hati yang sungguh-sungguh Dengan ketekunan Dengan kesungguhan hati Dan kerinduan akan Tuhan sendiri Karena dikatakan tadi Latihan badan ini Terbatas gunanya Tapi latihan Beribadah Atau ibadah itu sendiri Sangat berguna Baik dikatakan Untuk hidup hari ini Maupun dalam kegagalan Artinya Ibadah kita tidak pernah sia-sia Sudara Ibadah kita tidak ada satupun yang Terbuang percuma Semuanya menjadi sesuatu yang begitu Berarti dalam kehidupan ini Maupun dalam kegagalan kita Oleh karena itu menjelang Kita memasuki Ibadah Perdana nanti Saya mendorong seluruh jemaat Hari ini miliki passion Miliki gairah Desire Yang sangat kuat Untuk kita mempersiapkan diri Sungguh-sungguh Tentu bukan hanya pada saat Satu, dua bulan, tiga bulan pertama Tetapi mali Sudara Miliki satu kerinduan Kerinduan yang Lebih dalam lagi Saat kita bisa menyembah Tuhan Mari menyembahlah dengan Segenap hatimu Saat sudara bisa bersuka cita Bersuka citalah Dengan segenap hatimu Lakukanlah ini semuanya Bukan untuk menyenangkan manusia Tapi untuk Tuhan Saya percaya Sudara Kalau kita memulai mengawali Hati Untuk kita beribadah Dengan sepenuh jiwa Dan hati kita Ibadahmu dan ibadahku Pasti berubah Dan apa yang kita lakukan Sepanjang ibadah itu Akan membuat Suasana Ibadah bersama dengan Jemaat Tuhan Pasti berubah Saya menantikan Waktu itu sudah Saya mendoakan Saya benar-benar ingin Mempersiapkan Hati maupun juga Seluruh teman-teman pelayan Supaya pada saat Kita beribadah Bukan lagi dengan Hati yang lama Bukan lagi dengan Bejana yang lama Kirbat yang lama Tapi dengan kirbat yang baru Sehingga saya percaya Ini akan menjadi suatu Awal kegerakan Kebangkitan gereja Tuhan Semakin dasyat Amin Mari rindukan kesempatan itu Bersama-sama Dengan saya Berdoa bersama-sama Dengan saya Dan pada saatnya Nanti kita beribadah Mari beribadahlah Dengan penuh hati kita Dengan penuh kesungguhan Dan kerinduan Untuk kita bisa mengalami Tuhan secara khusus Kiranya Tuhan memberkati kita semua Dan sampai jumpa Di dalam Ibadah perdana Yang akan kita lakukan Pada waktunya nanti Tuhan memberkati Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa